Halo guys, kembali lagi di segmen Plot, dan kali ini kita akan membahas tentang alur cerita dari Call of Duty World at War. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih banyak kepada TVOON atas request-annya. Nah, untuk mengejar ketertinggalan kita pada Call of Duty Black Ops Cold War yang akan dirilis hanya dalam hitungan hari, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 12 November mendatang, sekarang kita akan membahas seri paling awal yang masuk ke dalam timeline Black Ops Series, yaitu Call of Duty World at War. Jadi, kalau kita tarik secara garis besar, timeline Black Ops Series sebenarnya dimulai dulu dari Call of Duty World at War, baru masuk ke dalam Black Ops 1, dan kemudian diikuti oleh Call of Duty Black Ops Cold War, Black Ops 2, dan Black Ops 3. Untuk kedepannya, aku juga sudah rencanain untuk bahas tuntas Black Ops Series. Nah, karena memang berhubung Call of Duty World at War ini adalah seri atau babak pengenalan dari Black Ops Series, maka tentunya kalian perlu untuk tahu seri ini terlebih dahulu sebelum kalian nanti mengikuti cerita yang disajikan oleh Call of Duty Black Ops Cold War. Nah, Call of Duty World at War sendiri dirilis pada tanggal 11 November tahun 2008, dan mengambil setting waktu pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, berarti antara tahun 1939 sampai 1945. Setelah keseluruhan, campaign dari game ini akan dibagi menjadi dua perspektif yang berbeda, yaitu American Campaign dan Soviet Campaign. American Campaign akan berfokus pada Pacific Ocean Theater of War, yaitu perperangan antara sekutu dan Jepang yang terjadi di tiga pulau, yaitu di Pulau Makin, Paleliu, dan Okinawa. Sedangkan Soviet Campaign akan berfokus pada peristiwa Eastern Front, yaitu perperangan antara Uni Soviet dan Nazi yang terjadi di Jerman. Supaya nggak kebingungan, pembahasan ini akan aku mulai dulu dari American Campaign, baru nanti akan dilanjutkan dengan Soviet Campaign, karena memang kedua campaign ini tidak ada hubungannya sama sekali. Dalam American Campaign, kita akan berperan sebagai Private C. Miller, seorang pasukan tentara Amerika yang menjalankan tugasnya bersama dengan Private Polonsky dan Corporal Rubuck dibawa ke pemimpinan Serjan Tom Sullivan. Jadi untuk campaign ini, empat toko itulah yang perlu kalian ingat. Private C. Miller sebagai toko utama, diikuti dengan Private Polonsky, Corporal Rubuck, dan sang pemimpin, Serjan Tom Sullivan. Tapi kalau kita lihat lagi dari pangkatnya, berarti korporal Rubuck ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Private C. Miller dan Private Polonsky. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita dari American Campaign. Kisah dimulai pada tanggal 17 Agustus tahun 1942 di Makin Island. Miller yang sedang ditawan oleh pasukan Jepang hanya bisa melihat rekannya yang disiksa habis-habisan secara bergilir. Dan tepat saat dirinya hendak disiksa, beberapa pasukan Amerika, pimpinan Korporal Rubuck, dan Serjan Tom Sullivan datang untuk menyelamatkannya. Bersama-sama, mereka kemudian melakukan penyerangan kembali terhadap pasukan Jepang di pulau tersebut. Dan terjadilah Battle of Paleliu. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Jepang sampai ke pantai Paleliu, Miller menghancurkan dua tank Jepang menggunakan roket launcher, memberikan jalan bagi tank Amerika. Sayangnya, di akhir misi, saat semuanya sudah bersiap-siap untuk kembali ke base, tiba-tiba saja muncul seorang prajurit Jepang dengan katana yang langsung menusuk mati Serjan Sullivan. Untuk menggantikan posisinya, Korporal Rubuck pun naik jabatan menjadi seorang serjan. Atas pimpinan Rubuck, mereka melanjutkan misi ke rawa-rawa Paleliu untuk menghancurkan anti-aircraft gun milik Jepang. Setelah melakukan itu, Miller dan pasukannya menggunakan mortar pihak oposisi untuk sekali lagi membukakan jalan bagi tank Amerika. Mereka kemudian memasuki terowongan bawah tanah Jepang dan menghancurkan artileri yang bertanggung jawab atas hancurnya sebagian besar kapal-kapal Amerika. Disanalah Pulau Paleliu akhirnya berhasil direbut oleh Amerika. Setelah mendapatkan Pulau Paleliu, terjadilah peperangan selanjutnya yaitu The Battle of Okinawa di mana kita akan berganti peran menjadi Patty Officer Locke yang bertugas sebagai gunner di pesawat tempur milik Amerika yang bernama PBY Catalina. Namun saat hendak kembali ke base, salah satu pesawat tempur Catalina berkode Hammerhead milik Amerika dihancurkan oleh pesawat tempur Jepang meninggalkan PBY Catalina menjadi satu-satunya pesawat tempur Amerika yang bertahan. Dengan sekuat tenaga, pihak Amerika masih terus menyerang balik pasukan Jepang yang kini telah mendominasi perang. Sampai saat PBY Catalina sudah hampir hancur, bantuan aircraft pun datang dan menyerebu habis semua pesawat tempur Jepang. Di sisi lain, Miller bersama pasukannya melakukan penyerangan terhadap pulau Okinawa dan berhasil memasuki sebuah kastil bernama Suri Castle yang dikelilingi oleh pasukan Jepang dengan jumlah yang tidak terhitung. Di dalam kastil, terlihat semua pasukan Jepang telah menyerah. Namun saat Rubak dan Polonski menggeledah mereka, ditemukan granat yang sedang disembunyikan di balik baju dari masing-masing prajurit Jepang, memberikan kita sebagai Miller dua pilihan, yaitu menyelamatkan Rubak atau Polonski. Kedua pilihan ini hanya akan berpengaruh pada siapa yang hidup dan siapa yang mati. Selebih itu, semuanya masih akan tetap sama. Bila kita menembak prajurit yang sedang mencoba untuk melawan Polonski, Rubak akan seketika mati terkena granat prajurit lainnya. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Setelah melakukan pilihan berat itu, semua pasukan Jepang lagi-lagi menyerbu mereka, menandakan bahwa pasukan yang menyerah hanyalah bagian dari taktik perang Jepang. Namun tetap saja, Jepang berakhir kalah setelah bala bantuan Amerika datang menyerbu Suri Kesso. Dan disinilah akhir dari Amerikan Kempen yang terbagi menjadi dua cabang. Cabang pertama menunjukkan Polonski yang mengambil lencana Rubak dan memberikannya pada Miller. Sedangkan cabang kedua, ya sebaliknya, Rubak yang mengambil dan memberikan lencana Polonski pada Miller. Jadi itulah Amerikan Kempen dalam game Call of Duty World War. Sekarang kita akan masuk ke dalam Soviet Kempen. Nah seperti yang aku tadi bilang, Soviet Kempen ini akan berfokus pada peristiwa Eastern Front, yaitu peperangan antara pihak Uni Soviet dan Nazi di Jerman. Dalam kempen ini, kita akan berperan sebagai Private Dmitry Petrenko bersama dengan Private Chernov dan Surgeon Viktor Resnov yang dikenal tidak memiliki rasa ampun. Kisah dimulai pada tanggal 17 September tahun 1942 di Jerman. Lebih tepatnya, di tengah terjadinya Battle of Stalingrad, sebuah insiden peperangan paling berdarah yang pernah terjadi di sepanjang sejarah antara pasukan Rusia dan Jerman atau Uni Soviet dan Nazi. Dmitry yang baru saja terbangun dari pingsannya akibat luka di sekujur tubuhnya menyaksikan teman-temannya dibunuh dengan keji oleh pasukan Jerman. Saat para pasukan meninggalkannya, ia bertemu dengan Surgeon Viktor Resnov yang juga sedang terluka. Resnov memberitahu bahwa misinya adalah untuk membunuh seorang jenderal Jerman bernama Heinrich Emsel yang bertanggung jawab di balik pembantaian ini. Memiliki tujuan yang sama, mereka pun bersama-sama menghabisi para prajurit Jerman, termasuk berduel dengan seorang sniper. Dmitry terus mengikuti Resnov dari satu tempat ke tempat lain sebelum akhirnya bertemu dengan sisa pasukan lainnya yang hendak melakukan penyerangan pada pos komunikasi jenderal Jerman. Mereka berdua kemudian membantu penyerangan tersebut dan berhasil membunuh jenderal Heinrich Emsel. Para pasukan Jerman yang mengetahui hal ini langsung mengejar Dmitry dan Resnov, memaksa keduanya untuk kabur dan melompat masuk ke dalam sungai Volga. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1945, lebih tepatnya saat terjadi Battle of Silow Heights di dekat Berlin. Dmitry sedang ditawan oleh pasukan Jerman di dalam sebuah rumah terbengkalai sebelum akhirnya selamat setelah pasukan Red Army datang dan melakukan penyerbuan di rumah tersebut. Red Army sendiri adalah nama lain dari Soviet Armed Forces. Di sana, Dmitry kembali bertemu dengan Resnov dan diperkenalkan dengan tangan kanan Resnov yang bernama Private Chernov. Dmitry pun membantu Red Army dalam melakukan penyerangan terhadap Jerman. Dan bersama dengan Resnov, ia menggunakan tank untuk membuka jalan menuju Berlin. Sampai beberapa hari ke depan, Red Army mengambil jalan lain untuk mencapai Uban, semacam terowongan bawah tanah Berlin. Tempat tiga prajurit Jerman ditemukan sedang menyerah di bagian pintu depannya. Melihat ini, Resnov yang memang tidak pernah kenal ampun tentunya tidak ingin mengampuni mereka dan memberikan Dmitry atau kita dua pilihan pembunuhan, yaitu ditembak atau dibakar menggunakan Molotov. Tentunya kedua pilihan ini tidak akan berdampak apapun karena nantinya ketiga prajurit Jerman juga akan berakhir mati. Namun, di tengah pertarungannya dengan pasukan Jerman yang ada di dalam Uban, tiba-tiba muncul ombak besar yang langsung melahap habis mereka semua, termasuk Dmitry. Untungnya, Resnov berhasil membawa Dmitry keluar dari Uban dan kembali bertemu dengan pasukan Soviet lainnya. Bersama dengan Red Army, mereka kemudian melanjutkan penyerbuan ke bangunan Parlemen Jerman yang bernama Reshtag. Sayangnya, di tengah penyerbuan ini, Cernov terbakar akibat serangan Flamethrower dan akibat luka bakar yang dialaminya, ia pun mati di sana. Sedangkan Resnov, Dmitry, dan sisa pasukan Soviet lainnya berhasil memasuki bangunan Reshtag, menghabisi pasukan pertahanan Jerman, dan mencapai bagian atap untuk mengganti bendera Nazi dengan bendera Soviet. Namun, saat Dmitry hendak melakukan hal itu, ia ditembak oleh seorang prajuri Jerman yang sekarat, membuat Resnov seketika membunuhnya dengan golok. Dalam keadaan terluka, Dmitry pada akhirnya juga berhasil memasang bendera Soviet, menandakan kemenangan bagi Soviet, sekaligus mengakhiri peristiwa Eastern Front. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Jerman Jerman As long as you live, the heart of this army can never be broken. Things will change, my friend. As heroes, we will return to Russia's embrace. Nah jadi itulah kisah yang dibawakan oleh game Call of Duty War at War yang memang secara keseluruhan menceritakan ulang peristiwa bersejarah yang benar-benar pernah terjadi di era Perang Dunia Kedua. Dan memang ceritanya ini cukup singkat meskipun sudah dibagi menjadi dua perspektif yang berbeda. Karena memang fokus utamanya, kemungkinan besar ini adalah untuk memperkenalkan toko-toko yang nantinya juga akan muncul lagi di seri-seri berikutnya. Nah silahkan aja langsung berpendapat di kolom komentar di bawah atau misalnya kalian juga ingin request silahkan juga komen di bawah atau langsung aja DM ke IG kami yaitu di Adroom 1. Jangan lupa untuk kasih like, komen, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya aku mau bilang terima kasih sekali lagi kepada TVOON yang sudah merequest topik kali ini. Dan juga kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. And see you guys in the next video. Stereom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!